Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu sehat dan bahagia selalu Amin Perkenalkan, nama saya Nurul Janah Nomor Induk Mahasiswa 210104030162 Disini, saya akan menjelaskan Sebuah materi dalam rangka memenuhi Tugas mata kuliah ilmu komunikasi Yang diampu oleh Ibu Rizkyatul Khasana Esos Emsos Tentang peta konsep ilmu komunikasi Disini, saya sudah menyediakan Min mapping yang akan menjadi acuan Dalam pembahasan video ini Bab yang pertama Tentang pengertian komunikasi Baik itu pengertian secara umum Maupun pengertian komunikasi Islam Pengertian komunikasi Komunikasi adalah suatu proses Ketika seseorang atau beberapa orang Kelompok, organisasi, dan masyarakat Menciptakan dan menggunakan informasi Agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain Secara etimologi Kata komunikasi berasal dari bahasa Inggris Communication Sedangkan pengertian komunikasi adalah Proses penyampaian pesan dari komunikator Kepada komunikan yang dalam proses penyampaiannya Menyesuaikan keadaan si komunikan Sedangkan pengertian komunikasi dakwah Sedangkan pengertian komunikasi dakwah adalah Terdiri dari dua kata Yaitu komunikasi dan dakwah Kata komunikasi atau communication Dalam bahasa Inggris berasal dari kata latin Communicanis yang berarti sama Komunikasi dakwah adalah proses penyampaian informasi Atau pesan dari seorang atau sekelompok Kepada seseorang atau sekelompok orang lain Yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis Dengan menggunakan lambang-lambang Baik secara verbal Ataupun non-verbal Dengan tujuan untuk mengubah sikap Pendapat atau perilaku orang lain Yang lebih baik Sesuai ajaran Islam Baik langsung secara lisan Maupun tidak langsung melalui media Kembali ke mean mapping Pembahasan selanjutnya adalah Tentang ruang lingkup ilmu komunikasi Ruang lingkup komunikasi Ada beberapa lingkup komunikasi Yang menjadi sasaran utama Yaitu ada komunikasi sosial Komunikasi bisnis Komunikasi organisasi Komunikasi tradisional Komunikasi pembangunan Komunikasi antarbudaya Komunikasi internasional Dan komunikasi politik Bisa dikatakan bahwa Ruang lingkup komunikasi Mencakup pada bidang tersebut Semua bidang tersebut Membutuhkan komunikasi yang baik Agar dapat menarik perhatian Seluruh orang Selain itu Komunikasi dalam dakwah Islam Bagi umatnya Adalah sebuah kebutuhan Dakwah merupakan Kewajiban yang disyariatkan Dan menjadi tanggung jawab Yang harus dipikul Kaum muslimin seluruhnya Artinya setiap muslim dituntut Untuk berdakwah sesuai Dengan kemampuan Dan peluang yang dimilikinya Jadi maksud ruang lingkup komunikasi Di sini ada beberapa macam Yang bisa digunakan Jadi kita bisa menyesuaikan Kondisi si komunikan Yang kita peroleh Sehingga pesan yang kita sampaikan Bisa tersampaikan Dengan baik Apabila kita Mengetahui latar belakang Orang tersebut Contohnya seperti Komunikasi internasional Dimana komunikannya Atau lawan bicara Adalah orang yang berasal Dari berbagai dunia Dan bahasa yang digunakan dunia Adalah bahasa Inggris Nah kita sebagai komunikator Gunakanlah bahasa Yang bisa dipahami Oleh komunikan Contohnya seperti Menggunakan bahasa yang dipakai oleh dunia Yaitu bahasa Inggris Selanjutnya adalah Pembahasan urgensi Dan relasi ilmu komunikasi Dan dakwah Relasi ilmu komunikasi Dengan ilmu dakwah Ilmu komunikasi Merupakan disipin ilmu Yang membahas tentang manusia Berkomunikasi Dan berinteraksi Dalam penyampaian suatu pesan Dakwah sendiri Merupakan suatu proses interaksi Dan juga terjalinnya Komunikasi diantara Komunikator dan komunikan Dalam proses berlangsungnya dakwah Di dalam konteks dakwah Tentunya proses dakwah sendiri Tidak terlepas dari beberapa Unsur komunikasi Yakni adanya komunikator Komunikan Informasi Serta media Yang dapat digunakan dengan baik Pada dasarnya Yang membedakan Antara proses komunikasi Dan dakwah terletak Pada pesan yang disampaikan Dan tuduhan yang akan dicapai Pembahasan selanjutnya Pembahasan selanjutnya yaitu Tentang proses komunikasi Proses komunikasi adalah Perkukaran informasi Ide, gagasan Atau proses antara dua Atau lebih pihak Proses ini melibatkan Pengiriman pesan Dari pengirim kepada penerima Dengan harapan Pesan tersebut dipahami Dan diinterpretasikan dengan benar Disini saya menunjukkan Petak konsep Dalam proses komunikasi Yang terdiri dari Sender E-coding Message Atau media Decoding Resep Responsi Noise Dan feedback Baik disini saya akan Menjelaskan tentang Proses komunikasi Yang pertama yaitu Sender Merupakan pengirim pesan Yang ingin menyampaikan pesan Atau informasi Kepada penerima Atau komunikan Habis itu Habis Mengirimkan pesan Ada yang dinamakan E-coding Atau proses mengkode Sehingga suatu pesan Menjadi siap Untuk dikirim Atau dibicarakan Pesan dikemas Agar mudah Untuk dipahami Habis itu Message Pesan Atau Pesan ini Merupakan Informasi Atau gagasan Yang ingin disampaikan Pengirim Pesan ini Bisa dapat berupa Kata-kata Gambar Simbol Dan lain sebagainya Habis itu Sudah Pesan dikirim Melalui Media apa Media itu Cara yang digunakan Untuk menyampaikan Pesan Media ini Bisa berupa Komunikasi langsung Tetap muka Atau tidak langsung Seperti Telepon Youtube Dan lain sebagainya Habis itu Pesan sudah disampaikan Dan media Lewat media Mana Habis itu Masuki ke Decoding Decoding ini Merupakan Proses membuka Kode Untuk menerima Pesan Menafsirkan Pesan yang disampaikan Oleh komunikator Habis itu Setelah Decoding Ada proses Reservus Atau Penerima Penerima Orang yang menerima Pesan tersebut Habis itu Sudah diterima Pesan Ada yang namanya Respon Respon itu Adalah Proses Dimana Penerima Memahami Pesan Yang disampaikan Oleh Komunikator Oleh penyampai Pesan tersebut Habis itu Saat Penerimaan Pesan Atau Saat Respon Pesan Terkadang Terjadinya Hambatan Atau Noise Noise ini Dapat terjadi Dimana saja Selama berlangsungnya Proses komunikasi Hambatan ini Bisa berasal Dari komunikatornya Bisa juga Dari komunikannya Saluran Bisa juga Lewat medianya Sehingga Penapsirannya Salah Dan Bisa tidak Tersak Komunikasinya Tidak Berlangsung Secara baik Lanjutnya Sudah Kerespons Apabila ada Hambatan Langsung ke Umpan balik Atau Tanggapan Penerima Kepada Pengirim Setelah Menerima Pesan Umpan balik Dapat berupa Pertanyaan Klarifikasi Atau Tanggapan Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Selanjutnya Pembahasan Tentang Sejarah Dan Pertembangun Komunikasi Sejarah Komunikasi Asal Usul Ingum Komunikasi Ingum Sebenarnya Tampil Pada Zaman Yunanik Uno Yang Digagas Oleh Aristoteles Dalam Gagasan Tersebut Ia Menyebutkan Bahwa Di dalam Komunikasi Itu Terdapat Komunikator Pesan Dan Penerima Kesimpulan Dari Gagasan Itu Yalah Jika Komunikator Menentukan Gagasan Atau Pesan Kemudian Diserahkan Pada Selayak Pilihannya Melalui Saluran Atau Media Yang Dimilikinya Atau Dikuasainya Maka Akan Keluar Hasil Yang Diinginkan Dalam Perkembangan Selanjutnya Gagasan Itu Terus Pertama Ilmu Publistik Di Jerman Kedua Ilmu Yang Kita Kenal Sekarang Ini Perpaduan Ini Tidak Lepas Dari Upaya Stoppers Melalui Karya Governor Dikembangkan Kemudian Melahirkan Dua Bentuk Komunikasi Komunikasi Masa Di Amerika Perpaduan Dari Kedua Bentuk Inilah Yang Meneteskan Ilmu Komunikasi Di Amerika Serikat Ilmu Komunikasi Dikanal Dengan Sebutan Communication Science Atau Komuni Pekologi Ilmu Komunikasi Sendiri Kemudian Menjadi Pusat Perhatian Di Amerika Serikat Pada Tahun 1940 Selanjutnya Adalah Perkembangan Komunikasi Perkembangan Ilmu Komunikasi Terbagi Pada Empat Periode Periode Pertama Yaitu Periode Retorik Buka Retorik Yaitu Ilmu Yang Mengkaji Proses Pernyataan Antara Manusia Yang Kedua Periode Pertumbuhan Setelah Perang Dunia 1900 Sampai Perang Dunia Kedua Periode Ini Dilandai Dengan Penemuan Teknologi Komunikasi Telepon Radio Telegraf TV Dan Lain Sebagainya Yang Ketiga Periode Konsolidasi Yaitu Setelah Kurang Dunia Dua Sampai Tahun 1960 Karena Pada Masa Konsolidasi Dan Pendekatan Ilmu Pengetahuan Sosial Bersifat Multidisiplin Disiplin Mencakup Berbagai Ilmu Kristalisasi Ilmu Komunikasi Dilandai Oleh Dua Hal Pertama Adopsi Pembandaharaan Istilah Istilah Yang Dipakai Secara Seragam Kedua Munculnya Buku-buku Dasar Yang Membahas Tentang Pengertian Dan Proses Komunikasi Habis Lu Yang Keempat Yaitu Periode Teknologi Komunikasi Pada Tahun 1960 Sampai Sekarang Periode Ini Dilandai Oleh Beberapa Faktor Antara Lain Kemajuan Teknologi Dan Alat Komunikasi Jaringan Tumbuhnya Industri Media Ketergantungannya Terhadap Situasi Ekonomi Dan Politik Global Semakin Gencarnya Kegiatan Pembangunan Ekonomi Di Seluruh Negara Semakin Luasnya Proses Demokratisi Ekonomi Dan Politik Pembahasan Selanjutnya Adalah Tentang Prinsip Komunikasi Umum Dan Komunikasi Islam Prinsip Komunikasi Umum Yang Pertama Komunikasi Adalah Proses Simbolik Contohnya Adalah Misalnya Awan Gelap Adalah Indeks Hujan Akan Turun Habis itu Untuk Warna Warna Hitam Menunjukkan Bahwa Lambang Kedukaan Dan Untuk Warna Putih Adalah Simbol Untuk Lambang Kesucian Selanjutnya Adalah Yang Kedua Setiap Prilaku Mempunyai Potensi Untuk Komunikasi Maksudnya Tidak Berarti Bahwa Semua Prilaku Adalah Komunikasi Namun Komunikasi Terjadi Bila Seseorang Memberikan Makna Pada Prilaku Orang Lain Ataupun Prilaku Dirinya Sendiri Contohnya Seperti Melotot Berditandakan Orang Sedang Marah Abis Itu Diam Bisa Diartikan Malu Ragu Ragu Malas Maupun Tidak Peduli Dan Lain Sebagainya Yang Ketiga Yaitu Komunikasi Mempunyai Dimensi Isi Dan Hubungan Dimensi Isi Maksudnya Dimensi Isi Itu Apa Yang Dikatakan Sedangkan Dimensi Hubungan Itu Bagaimana Cara Mengatakannya Dan Bagaimana Seharusnya Pesan Itu Ditapsirkan Yang Keempat Adalah Prinsip Komunikasi Itu Berlangsung Dalam Berbagai Tingkat Kesenjangan Komunikasi Dilakukan Dalam Berbagai Tingkat Kesenjangan Mulai Dari Komunikasi Yang Tidak Sengaja Sama Sekali Misalnya Ketika Seorang Mengamati Kita Pada Saat Nangis Sampai Pada Tingkat Kesenjangan Yang Benar Direncanakan Misalnya Seorang Dosen Yang Sedang Mengajar Di Kelas Yang Kelima Komunikasi Terjadi Dalam Konteks Ruang Dan Waktu Makna Pesan Tergantung Pada Konteks Fisik Atau Ruang Waktu Sosial Dan Psikologis Sebagai Contoh Topik-topik Yang Lajim Di Percakapan Di Rumah Tempat Kerja Atau Tempat Hiburan Seperti Lulucan Acara Televisi Mobil Bisnis Atau Perdagangan Terasa Kurang Sopan Bila Dikemukakan Di Masjid Waktu Itu Mempengaruhi Makna Terhadap Suatu Pesan Misalnya Kunjungan Seorang Mahasiswa Kepada Teman Kuliahnya Yang Wanita Pada Malam Minggu Akan Dimaknai Lain Dibandingkan Dengan Kedatangannya Pada Malam Biasa Contohnya Lagi Ketika Kita Menyampaikan Kritik Kepada Teman Kita Pada Suasana Santai Atau Bicanda Mungkin Akan Diterima Dengan Baik Oleh Teman Kita Merasa Sedih Atau Emosi Maka Akan Membuat Marah Jadi Harus Kita Perhatikan Tentang Waktu Dalam Penyampaian Komunikasi Selanjutnya Yang Keenam Komunikasi Melibatkan Prediksi Peserta Komunikasi Selain Itu Ketika Orang Berkomunikasi Mereka Meramalkan Efek Perilaku Komunikasi Mereka Dengan Kata Lain Komunikasi Juga Terikat Oleh Aturan Atau Tata Prama Misalnya Kepada Orang Yang Lebih Tua Kita Akan Memanggilnya Dengan Sebutan Bapak Atau Ibu Karena Jika Kita Hanya Memanggil Namanya Tertentu Akan Membuatnya Tersinggung Dengan Demikian Orang Memiliki Strategi Tertentu Berdasarkan Bagaimana Orang Yang Menerima Pesan Akan Merespon Ketujuh Komunikasi Bersifat Sistematik Jadi Sali Komunikasi Ini Sali Berhubungan Apabila Ada Salah Satu Yang Tertinggal Maka Tidak Terjadinya Komunikasi Yang Kedelapan Adalah Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Efektivitas Komunikasi Kesamaan Bahasa Khususnya Akan Membuat Orang Yang Terlibat Komunikasi Lebih Mudah Mencapai Pengertian Bersama Dibandingkan Dengan Orang Yang Tidak Saling Memahami Bahasa Yang Digunakan Komunikasi Bersifat Non Sekuensial Sebenarnya Komunikasi Manusia Dalam Bentuk Dasarnya Bersifat Luara Atau Disebut Bersifat Srikuler Habis Itu Yang Kesepuluh Komunikasi Bersifat Persesu Komunikasi Bersifat Dinamis Komunikasi Pada Dasarnya Tidak Mempunyai Awal Dan Tidak Mempunyai Akhir Namun Merupakan Proses Yang Berkesinambungan Sebagai Contoh Ketika Seorang Anak Dinasehati Ibunya Untuk Rajin Belajar Komunikasi Ini Tidak Berakhir Ketika Ibunya Selesai Berbicara Namun Akan Berlangsung Terus Karena Anak Ini Akan Terus Menerus Mengingatnya Atau Memaknainya Selanjutnya Adalah Komunikasi Bersifat Irreversibel Adalah Implekasi Dari Komunikasi Sebagai Suatu Proses Yang Selalu Yang Tidak Dapat Ditarik Kembali Oleh Karena Itu Kita Harus Berhati-hati Dalam Menyampaikan Pesan Kepada Orang Lain Sebab Efeknya Tidak Bisa Ditiadakan Sama Sekali Meskipun Meskipun Kita Berupaya Meralap Sehingga Muncullah Ungkapan Kita Bisa Memaafkan Kesalahan Orang Lain Namun Tidak Dapat Melupakannya Yang Terakhir Komunikasi Bukan Merupakan Obat Untuk Menyelesaikan Berbagai Masalah Banyak Permasalahan Antara Manusia Yang Disebabkan Oleh Masalah Komunikasi Namun Komunikasi Bukan Obat Menjarak Untuk Menyelesaikan Masalah Tersebut Karena Permasalahan Tersebut Berkaitan Dengan Masalah Struktural Sehingga Agar Komunikasi Efektif Maka Masalah Struktural Harus Diatasi Sebagai Contoh Meskipun Pemerintah Berusaha Menjalin Komunikasi Yang Efektif Dengan Warga Aceh Tidak Mungkin Usaha Tersebut Berhasil Selama Pemerintah Masih Memperlakukan Mereka Secara Tidak Adil Selanjutnya Prinsip Komunikasi Islam Yang Terdiri Dari Enam Bagian Yang Pertama Yaitu Kaulan Sadidah Yaitu Perkataan Yang Benar Selanjutnya Kaulan Dalilwa Yaitu Berdampak Atau Efektif Dan Ketiga Kaulan Mayesura Yaitu Mudah Dipahami Yang Keempat Kaulan Karima Yaitu Ucapan Yang Mulia Yang Kelima Kaulan Layinan Yaitu Ucapan Yang Lemah Lembut Yang Keenam Yaitu Kaulan Ma'rufan Yaitu Kata-kata Yang Baik Perbedaan Komunikasi Umum Dan Komunikasi Islam Secara Umum Hakikat Dari Komunikasi Sering Jarahkan Dan Dipahami Sebagai Proses Penyampaian Pesan Dari Sender Ke Reserver Proses Komunikasi Tersebut Dilakukan Bertujuan Untuk Mencapai Kesepahamu Kesepahaman Atau Yang Bisa Dikenal Dengan Istilah Mutual Of Understanding Hal-hal Sama Tersebutlah Yang Membuat Orang-orang Berkomunikasi Dan Kemudian Membentuk Lompok-lompok Sedangkan Komunikasi Islam Tujuan Tujuan Komunikasi Islam Adalah Memberi Kabar Gembira Dan Ancaman Mengajak Kepada Yang Maruf Dan Mencegah Yang Bukar Memberi Peringatan Menasehati Ataupun Menegur Dalam Hal Ini Komunikasi Islam Senampiasa Berusaha Mengubah Perbuatan Buruk Individu Atau Sasaran Kepada Perlakuan Yang Beri Materi Selanjutnya Yaitu Memasuki Tentang Model-model Komunikasi Pengertian Model Komunikasi Model Komunikasi Juga Merupakan Gambaran Yang Sederhana Dari Proses Komunikasi Yang Memperlihatkan Kaitan Antara Satu Komponen Komunikasi Dengan Komponen Lainnya Pengertian Model Komunikasi Menurut Para Ahli Yang Pertama Sereno Dan Mortensen Model Komunikasi Merupakan Deskripsi Ideal Mengenai Apa Aja Yang Dibutuhkan Untuk Terjadinya Komunikasi Untuk Unsur Yaitu Pengirim Sender Penerima Teresai Pesan Atau Informasi Media Atau Saran Komunikasi Dan Impan Balik Noteri Selanjutnya Yaitu Pembahasan Tentang Model-model Dalam Komunikasi Model Komunikasi Yang Pertama Yaitu Model Komunikasi Linear Model Komunikasi Linear Ini Adalah Komunikasi Yang Berlangsung Secara Satu Arah Yang Kedua Yaitu Model Komunikasi Transaksional Yaitu Model Komunikasi Ini Seperti Dalam Bercerama Yang Ketiga Model Komunikasi Interaksional Yaitu Komunikasi Ini Bersifat Adanya Empan Dalik Atau Feedback Selan Model Komunikasi Konferensi Dan Terakhir Komunikasi Tiga Tingkat Jenis Komunikasi Yang Pertama Komunikasi Berdasarkan Penyampaian Baik Secara Verbal Maupun Nonverbal Yang Kedua Komunikasi Berdasarkan Perilaku Yang Ketiga Komunikasi Kelangsungan Yang Keempat Komunikasi Berdasarkan Kelangsungannya Yang Kelima Komunikasi Berdasarkan Peruang Bidang Komunikasi Komunikasi Sosial Atau Communication Yang D Komunikasi Organikasi Atau Management Yang C Komunikasi Bisnis Yang D Komunikasi Politik Yang A Komunikasi Internasional Yang F Komunikasi Antar Budaya Yang G Komunikasi Pembangunan Yang H Komunikasi Tradisional Di luar Itu Banyak Bidang Dapat Disebut Sebagai Bidang Dari Komunikasi Yaitu Komunikasi Keluarga Komunikasi Dakwah Dan Komunikasi Nasahat Dan lain Sebagainya Dan inilah Materi Yang Dapat Saya Sampaikan Semoga Bisa Bermanfaat Kepada Orang Lain Dan Diri Saya Sendiri Sekian Dari Dari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampaikan Databas Dari Yang Terima kasih.